Pemirsa seorang kepala desa di Kabupaten Blitar, Jawa Timur membantu persalinan warganya di pinggir jalan. Bayi laki-laki pun lahir dalam kondisi selamat. Bayi Siti Aminah terlihat sehat di puskesmas tahun Blitar, Jawa Timur. Siapa menduga, bayi laki-laki ini lahir di pinggir jalan. Kisah berawal saat Aminah mendadak merasa sakit perut tanda akan melahirkan. Ia pun berniat periksa kepada bidan di dekat rumahnya. Sayangnya, kedua bidan tidak ada di tempat karena Aminah tidak sempat mengontak mereka. Beruntung, kepala desa Pasir Harjo, Husana, sedang melintas dan segera membantu persalinan Aminah yang terbaring di pinggir jalan. Dibantu seorang warga, mereka berhasil membantu persalinan Aminah. Usai bayi laki-laki dilahirkan, warga pun menghubungi bidan di salah satu rumah sakit swasta untuk menolong memotong tali pusarnya. Si Pak Lurah menyelamatkan bayi. Caranya? Kayak berbedaannya, si Gop itu aja kan waktu ketuban pecah, Pak Lurah itu langsung lari menolong si bayi ini. Yang terpikir, tidak ada ketuali bagaimana bayi ini tidak kemudian jatuh langsung ke lantai. Jadi, yang ada pikiran itu. Jadi, saya pun juga tidak ada persiapan memakai masker, APD, dan sebagainya, tidak ada. Sang bayi dengan panjang 50 sentimeter ini diperbolehkan pulang dari puskesmas. Aminah dan buah hatinya juga dalam kondisi sehat. Dari Bilitar Jawa Timur, Roby Rituan, AINews melaporkan.